Intro Halo, kembali lagi di Gaptek.id Dan tiba juga waktunya buat gue untuk ngebahas laptop terbaru dari brand lokal nih Yaitu adalah Advan AI Gain Gue memang udah berencana kemarin-kemarin untuk nge-pre-order antara si AI Gain ini Atau handheld-nya Advan, yaitu adalah X-Play Pertimbangannya cukup banyak ya Karena saat itu gue ngeliat pre-ordernya lumayan lama, 30 hari Uang juga mepet karena udah kepake buat ongkos Computex pulang pergi beserta penginapannya segala macem Dan setelah gue ngeliat-liat lagi cari-cari di marketplace Gue nemu lah satu toko di Tokopedia yang ngejual si Advan AI Gain ini dengan harga 9,99 juta rupiah Dan setelah gue tanya ternyata bisa dikirim langsung tanpa pre-order Maka dari itu gue pesen lah laptop ini Gue mesen laptop ini juga nggak sendirian sebetulnya Tapi patungan karena faktor tadi Duit gue udah kepake banyak untuk ongkos Computex nanti di awal Juni 2024 Yang bakalan diadain di Taiwan Gue ini laptopnya patungan sama Alpha Jonathan Jadi nanti untuk pembahasan AI dan juga NPU-nya Itu kalian bakalan ngeliat pembahasannya langsung di channelnya Alpha Jonathan ya Karena setelah ini laptopnya bakalan gue kirim ke Alpha untuk dibahas lebih lanjut nih Mengenai si Advan AI Gain yang satu ini Jadi tanpa perlu bahasa-bahasa lagi mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa Pertama kali gue ngeliat laptop ini jujur aja gue nggak nyangka bahwa laptop yang satu ini tuh hadir dari brand lokal asal Indonesia Ya meskipun gue juga pasti tau sih bahwa laptop yang satu ini pasti ada OEM atau ODMnya Entah dari China atau dari Taiwan Gue nggak ngecek OEM dan ODMnya itu dari mana Tapi yang pasti menurut gue Advan disini punya selera desain yang bagus gitu ya Terlebih lagi logo dari AI Gainnya juga menurut gue pribadi itu nggak kelihatan norak Finishing dari laptop ini juga udah cukup baik ya Nggak kelihatan murahan Meskipun memang ya ini aluminiumnya itu masih sekedar hanya coating atau finishing aja Dan nggak menjadikan secara build quality-nya ini laptop jelek Ini laptop masih cukup rigid untuk build quality-nya Bezel-bezelnya juga itu semuanya serba tipis Advan juga nggak jor-joran maksain untuk ngeliatin dan nunjukin bahwa ini merknya itu Advan gede-gede gitu ya Jadi cuma ditaruh nyempil aja di bawah bezel dan ukurannya juga kecil Masih kelihatan clean look lah Dan secara dimensi juga sebetulnya cukup compact Meski memang agak sedikit tebal laptop yang satu ini Dimensinya ada di angka 31,4 x 22,3 x 1,77 cm Beratnya cuma 1,4 kg aja Untungnya chargernya ini juga kecil dan ringan Jadi total bobotnya kalau di bawah masih tetap di bawah 2 kg Laptop ini termasuk tebal untuk ukuran laptop 14 inch jaman sekarang ya 1,77 cm Tapi kalau dilihat secara kasat mata Laptop ini tuh nggak kelihatan kayak tebal gitu Jadi memang secara desain menurut gue Si AI Gain ini udah cukup baik Di bagian keyboardnya disini layout dan ukurannya itu sangat oke Meski nggak ada pack up pack down gitu ya Tapi di ukuran segini bahkan orokinya nggak menciut Tombol power juga terpisah Ada LED backlit juga ya Tapi kalau feelnya emang nggak berasa dalam Cenderung lembek gitu keyboardnya Touchpadnya juga menurut gue ukurannya pas Tapi responnya memang agak kasar permukaannya Cuma itu nggak ngebikin build quality dari laptop ini jelek sekali lagi Nah di bagian I.O nya disini kelihatannya Advan nggak pelit-pelit amat untuk I.O nya Meski belum hadir dengan USB 4 Tapi disini untuk USB Type-C udah dikasih 2 biji Dengan versi 3.2 Yang satunya bisa dipakai buat ngecharge juga USB A nya ini bahkan ada 3 ya Terdiri dari 2 USB 3.2 dan 1 USB 2 HDMI ada, audio jack ada Tapi card reader belum disediain Layar berukuran 14 inch dan rasionya ini 16 banding 10 Resolusinya 1920 x 1200 Dengan panel IPS dan color gamut di 100% sRGB Untuk kelas laptop 10 juta sebetulnya ini umum Bagus iya tapi bukan sesuatu yang spesial Laptop ini juga punya webcam yang ada penutupnya Atau shutternya di bagian atasnya Itu shutternya cukup kecil di bagian atas Resolusinya itu standar-standar aja untuk ukuran laptop seperti ini Di resolusi 720p kualitasnya juga seada-adanya Tapi catatan gue disini Meski laptop ini dibekali oleh NPU dari Ryzen AI Entah kenapa Microsoft Studio Effect Nggak tampil pada pengaturan kamera di laptop ini Gue udah coba reinstall driver GPU dan NPU Tapi tetep aja nggak muncul Dan kalau gue cek di task manager Itu memang NPU-nya nggak terdeteksi Di task manager-nya Padahal seharusnya dengan versi Windows yang terbaru NPU dari AMD Ryzen AI Itu harusnya udah kebaca untuk NPU-nya Nggak cuma Intel aja Oh iya laptop ini juga nggak punya utility spesifik Untuk mengatur profile power, fan speed Yang kayak gitu-gitu Itu nggak ada Untuk pengaturan warna layar dan segala macem Kalian nggak bakalan nemuin utility seperti itu Membuat laptop ini akan terus beroperasi Pada kondisi defaultnya aja Jadi kalaupun kalian mau mengatur power plan Ya power plan-nya itu hanya dari bawaan Windows doang Untungnya Advan bertaruh sedikit dengan ketebalan laptop ini tadi Dengan memberikan kapasitas baterai yang cukup besar di 60Wh Membuat laptop ini masih mampu bertahan lebih dari 10 jam Saat gue tes dengan Prokion Battery Live Yang dimana tesnya itu ialah video playback dengan power plan balance Dan brightness di 50% Utilities yang disediain dari laptop ini justru ialah AI Assistant Yang isinya lebih banyak sekedar shortcut menuju website penyedia service AI Seperti chat GPT dan lain-lain Agak aneh memang karena cuma tersedia ia sekedar shortcut Yang bakalan ngelempar ke web browser kalian Tapi sebetulnya ada fitur di aplikasi atau utilities tersebut Yang bernama Let's Chat Yang gue pikir awalnya Let's Chat ini ialah fitur semacam chat GPT Secara offline gitu kayak chat RTX Yang bisa kalian akses langsung dengan laptop ini Tapi ternyata enggak Let's Chat ini ialah semacam generative image Seperti Stable Division Yang memang jalannya itu bisa offline kok Tapi ya cuma generative image aja Agak enggak nyamung gitu namanya antara Let's Chat dan juga generative image Karena kita enggak bisa ngobrol Apa yang kita ketik ya jadinya gambar Generate image ini juga berjalan pada GPU ya Yang dimana gue bisa asumsikan Ryzen AI disini berjalan melalui Onyx Optimize Bukan pada NTU-nya jadinya Terkadang generative-nya juga enggak berjalan dengan hasil server offline sebutannya Jadi masih ada bug kecil Tapi nanti urusan NTU dan juga per-AI-an ini Bakalan dibahas lebih lengkap lagi di channelnya Alva Jonathan Jadi kalian subscribe aja channel disitu Karena gue bakalan lebih banyak fokus untuk membahas secara keseluruhan Mengenai laptop si Advan AI Gain ini Oh iya pada situs Advan untuk AI Gain ini Gue juga enggak menemukan adanya halaman untuk mendownload driver dan utilitiesnya Yang gue temuin hanya halaman yang mengenalkan produk Serta hyperlink menuju official store Advan di Shopee Pada bagian support juga isinya cuma sekedar FAQ Serta kontak service center aja Mungkin driver dan utilitiesnya bisa dikirim via WhatsApp kali ya Karena Advan nyediain dua nomor untuk layanan telepon dan chat disini Yang spesial memang ada di bagian spesifikasinya untuk Advan AI Gain Yaitu menggunakan AMD Ryzen 7 8845HS Dengan Radeon 780M sebagai iGPU-nya Ada Ryzen AI atau NPU-XDNA RAM-nya 16GB LPDDR5X 7500MHz Nggak tanggung-tanggung NVMe Gen4 SSD 512GB WiFi 6 dengan Bluetooth 5.1 HD webcam include dengan Windows 11 Tapi nggak ada office home student-nya Menariknya laptop ini tetap punya dua slot M.2 Meski memorinya emang nggak bisa di-upgrade Ini termasuk jarang karena laptop 13 atau 14 inch Biasanya cuma tersedia satu slot M.2 aja Lalu untuk sistem pendinginnya disini dia menggunakan dua blower fan besar Dengan tiga heatpipe yang ukurannya juga lumayan oke ya disini ya Tapi dengan besarnya kedua fan ini memang menghasilkan suara yang cukup bising Untuk kelas laptop seperti ini Suaranya udah mendekati laptop gaming jujur aja Speakernya juga seperti laptop lokal pada umumnya Jangan berharap lebih dengan speaker bawaan dari si Advan AI Gain ini Karena suaranya memang jujur aja cempreng Berisiknya doang Kencengnya doang tapi ya cempreng Oke sekarang kita bakalan ngeliat CPU temperatur dan juga CPU package powernya Untuk ngecek nih sebetulnya cooling dari laptop Advan AI Gain ini bagus atau enggak sih Dan kalau menurut gue disini Advan nge-tuning CPU-nya itu cukup beres ya CPU temperatur tuh jarang banget nyentuh ke angka 80 derajat celcius Nyentuh ke 80-an tipis itu saat turbo boost-nya itu berjalan aja Di awal-awal doang Dan CPU package powernya itu awal-awal pas turbo boost-nya jalan ada di angka sekitar 65 watt Abis itu dia bakalan rata jalan di 45 watt Ketika main game juga CPU temperatur tuh sempet nyentuh ke angka sekitar 84 derajat celcius Pada saat powernya itu udah rata di 45 watt temperaturnya itu cenderung adem Bahkan disini di bawah 70 derajat celcius ya untuk CPU temperaturnya Jadi good job Advan untuk tuning CPU-nya kali ini Kalau gue cek performance-nya juga di Cinebase R23 itu performance-nya Juga ternyata memang menghasilkan performance yang cukup konsisten di Advan AI Gain ini Multi-core-nya itu di angka sekitar 14 ribuan dan rata semuanya kayak begitu Nggak menghasilkan performance yang compang-camping naik turun Jadi secara performance sebetulnya laptop ini memang bisa dikategorikan bagus Karena ini Ryzen 78845HS yang udah punya encoder EV1 Untuk editing video juga kalian udah bisa export dengan kodek EV1 ya Seperti pada DaVinci Resolve Disini untuk video sekitar 13 menit durasinya beres dalam waktu sekitar 3 menit 36 detik aja Untuk resolusi 1080p menggunakan kodek EV1 dari AMD Kalian juga bisa untuk streaming menggunakan kodek EV1 ini Jika kalian menggunakan OBS Karena untuk Radeon 780M itu memang udah punya encoder untuk EV1 Gue juga sempet tes untuk stable diffusion Tapi stable diffusion ini bukan menggunakan NPU ya Melainkan disini menggunakan si Radeon 780M-nya sebetulnya Waktu generate-nya itu dapat di sekitar 18 sampai dengan 19 detik per image-nya Angka yang udah cukup baik untuk sebuah integrated graphics Dan sekali lagi untuk pengujian NPU Nanti gue akan serahkan ke Alpha aja untuk pengujian AI yang lebih banyak Kemampuan GPU-nya sendiri kalau gue cek lewat 3DMark Firestrike Itu dapat di angka sekitar 8731 Angka ini juga tentunya udah sangat-sangat baik ya Lalu kalau gue harus bandingin lagi dengan ROG Eli yang sama-sama menggunakan Radeon 780M ROG Eli dengan Z1 Extreme-nya itu mendapatkan graphics score di angka 8200 sekian Jadi Advan AI Gain ini punya kemampuan GPU yang termasuk sangat kencang di kelasnya Karena kemampuan GPU-nya kencang Maka dari itu main gamenya juga sebetulnya jadinya cukup oke Kalian masih bisa cukup kompetitif ya Dengan main Valorant misalnya itu fps udah bisa di atas 200 Ya meskipun ini memang sebenernya bukan laptop gaming dan bukan peruntukannya Buat kalian yang sekedar iseng-iseng Habis itu mau coba sedikit-sedikit kompetitif Mungkin colokin monitor eksternal Terus main Valorant Itu masih bisa kekejar lah monitor 144Hz Paling nggak Main The Last of Us Part 1 misalnya Resolusi 1080p Very low Rata kiri gitu ya Pakai FSR 3 frame gain Itu kalian bisa dapetin 82 fps Ini angka yang sangat-sangat bagus gitu Paling nggak ini laptop ukurannya tuh 14 inch Dan jadinya upscaler tuh nggak bakalan berasa di laptop ini Kayak Shadow of the Tomb Raider aja Itu masih bisa dapetin rata-rata di 69 fps dengan preset lowest Bahkan untuk game yang satu ini Gue nggak menggunakan upscaler sama sekali Lalu untuk Horizon Zero Dawn Di sini gue menggunakan preset favor performance dengan resolusi 1080p FSR pake tapi FSR-nya itu modenya quality bukan performance Rata-rata fps-nya masih 79 cuy 1% low frame rate-nya ada di angka 53 Jadi kemampuan gaming-nya pun bahkan masih cukup superior Untuk sebuah integrated graphics sekali lagi Tapi satu catatannya ialah Si Advan AI Gain ini memang nggak menggunakan SSD yang super kencang Meskipun ini adalah NVMe Gen 4 SSD Tapi kecepatannya memang cenderung mirip-mirip seperti NVMe Gen 3 SSD Ya kita sebut aja ini NVMe Gen 4 SSD jadi-jadian lah Oke kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan Untuk harga ini sebenernya gue udah kasih tau di awal ya Kalau gue dapet di angka 9,9 juta rupiah Tapi sebenernya nggak 9,9 juta rupiah Karena saat itu gue pegang voucher Tokopedia untuk diskon Dan dapet diskon lumayan Jadi gue dapetin laptop ini sebenernya di angka 9,4 juta rupiah ya Dan itu udah termasuk dengan ongkir bosen same day Bukan same day bahkan instan 3 jam sampe Anehnya di Advan Official Store Shopee harga laptop ini udah dinaikin jadi 11 juta Begitu pula dengan harga Advan X Play yang juga naik harganya disana Sekali lagi gue beli laptop ini tanpa pre-order Dan gue dapetin laptop ini tuh dari Tokopedia Bukan dari Official Store Advan di Shopee Jadi kalian coba ubek-ubek aja dan tanya yang jual Advan X Play Eh X Play lagi AI Gen ini di Tokopedia yang bisa kirim langsung kira-kira toko yang mana Atau nanti toko yang gue beli gue cantumin di kolom deskripsi juga deh Untuk link pembeliannya Sebenernya laptop ini confignya menarik Karena belum ada pesaingnya untuk laptop 14 inch yang menggunakan Ryzen 7 8845HS Apalagi di angka 10 juta rupiah Ya kalaupun memang bisa dibilang pesaing Ya mungkin HP Pavilion 14 Plus dengan 7840U-nya Itu bisa dikatakan sebagai pesaing dari laptop ini Ya meskipun itu seri U Bukan seri HS yang dipakai CPU-nya Ada juga yang sama-sama menggunakan 8845HS Dengan harga sekitar 12 jutaan juga Seperti HP Pavilion Plus Yaitu adalah dari Lenovo Yang menawarkan laptop convertible 2-in-1 dengan CPU yang sama Yaitu Ryzen 7 8845HS Kalo memang harus dimenang-mendingin sama laptop gaming HP juga sebetulnya ada Victus yang udah ngasih RTX 3050 Dan harganya sekitar 10 jutaan juga Cuma RAM-nya itu 8GB Dan sekali lagi Biasanya sih gue gak pernah ngebandingin laptop yang compact seperti ini Laptop non-gaming Terus gue bandingin sama laptop gaming itu Gue biasanya gak pernah ngebandingin kayak gitu Karena peruntukannya itu memang udah berbeda Tuning performance dari laptop ini tuh tergolong baik menurut gue Advan berani loh kasih CPU yang berjalan kencang Tanpa membiarkan temperaturnya nyentuh ke angka 90 derajat Celcius Itu patut diapresiasi Laptop ini juga gak pelit I.O USB-nya banyak meski belum ada USB 4 Dan power adapter-nya punya ukuran yang sangat minimalis Tapi laptop ini ya tetep ada PR-nya Yaitu adalah software Buat gue ketimbang Advan kasih utilities AI seperti itu Yang dimana udah pasti sekedar gimmick doang Karena ya generatif image-nya juga kalian gak bisa tambahin Lora Gak bisa tambahin checkpoint lagi Gak bisa tambahin extension Yaudah cuma tok begitu doang Gue rasa lebih baik Advan Ngasih utilities yang lebih berguna untuk efisiensi Dan juga bisa menunjang daya tahan baterai yang lebih panjang lagi Karena sayang banget baterainya udah cukup besar Sebetulnya di 60Wh Jadi kalau ada utilities dan software yang lebih memadai Untuk si Advan ini Gue rasa laptop ini juga jadi bakalan lebih menarik Dan fan speed pun mungkin bisa jalan lebih santai Atau paling gak meredam sedikit kebisingannya Jika memang laptop ini punya software atau utilities Yang memang bisa mengatur fan speed Atau profiling power-nya itu menyesuaikan curve dari fan speed-nya Sehingga ya fan speed-nya jadi gak seberisik Kalau misalkan laptop ini lagi load Kira-kira menurut kalian gimana Advan AI Gain Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa subscribe, gue Subki Dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax